Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adek-adekku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga ciri-ciri mantan yang akan minta balik duluan Meski ia yang memaksa untuk berpisah duluan Jadi kan orang memaksa berpisah itu kan Belum tentu karena kehadiran orang ketiga ya Bisa jadi dia memaksa berpisah Justru karena merasa bersama dia Kita tidak bahagia Jadi misal contoh Ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita Dengan cinta yang teramat sangat besarnya Tetapi di dalam perjalanannya Orang tua si wanita Tidak merestui Hubungan itu tadi Maka dia tidak mau melihat si wanita tadi bertengkar terus dengan orang Tuanya karena kehadiran dia Meskipun dia tahu si wanita itu juga mencintai dia Dia memaksa untuk berpisah Memaksa untuk berpisah bukan karena tidak cinta Tetapi karena sangat mencintai si wanita tadi Agar wanita tadi tidak bertengkar terus dengan orang tuanya Agar dia tidak stres Agar dia tidak menderita Nah walaupun dalam perjalanannya setelah perpisahan itu Dia menjadi seseorang yang lebih menderita lagi Nah maka setelah dia renungkan Malah dia yang kemudian ngajak untuk kembali bersama lagi Walaupun dia tahu bersis Ini balik lagi Maka otomatis orang yang dia cintai Akan kembali bertengkar dengan orang tuanya Nah cuman yang jadi pertanyaan Apakah si wanita tadi Mau untuk diajak kembali bersama lagi Kan itu Nah Jadi ketika mantan yang memaksa untuk berpisah Tetapi mantan pula nih Yang akan memaksa Untuk bisa kembali bersama lagi Itu paling tidak Ada tiga ciri-ciri Yang terdapat pada diri si mantan ini Yang pertama Mantan ini adalah Seseorang Yang Luas di dalam pergaulan Ya Artinya Dia ketemu siapa saja Bicara dengan siapa saja Bahkan ketemu dengan orang baru pun Dia bisa langsung nyambung Bisa langsung akrab Enak lah untuk diajak bergaul Ya Enak untuk dijadikan teman Enak untuk dijadikan teman curhat Sesulit apapun dia ketemu dengan orang Kan ada tipe orang yang pendiam banget begitu Sangat cool Kalau sudah ketemu dia Orang sependiam apapun bisa bicara Jadi dia selalu menemukan cara Untuk memulai Sebuah Pembicaraan Bahkan dengan seseorang yang Baru dia kenal Atau baru saja dia temui Jadi contoh nih Kalau kita naik pesawat Naik kereta Naik bis Keluar kota Begitu kan Kan bosan banget tuh Di bis tadi Kalau cuma diam-diaman saja Nah maka dia selalu bisa memulai Pembicaraan tadi Ini dengan seseorang yang Sama sekali baru dia temui Nah Tipe mantan itu adalah Tipe yang seperti itu Ya Tipe orang yang Selalu Menemukan cara Untuk bicara duluan Orangnya luas Mudah bergaul Dan Bisa menjadi Teman ngobrol Yang asik Nah Ini penting sekali nih ya Karena Ketika perpisahan itu terjadi Orang jadi kaku tuh Ya Kalau biasanya Terbiasa ngobrol Selama berjam-jam Dengan orang yang dicintai Ya Tetapi Ketika perpisahan itu terjadi Misal Berjalan waktu 3-4 bulan saja Itu ketemu itu rasanya sudah kaku Sudah sulit untuk memulai Pembicaraan duluan Semakin lama perpisahan itu terjadi Semakin sulit Untuk bisa bicara kembali Ya Nah maka Kalau mantan itu tipenya Bukan orang yang luas ya Di dalam bergaul itu tadi ya Dia bukan seorang Pembicara yang bagus ya Artinya Pembicara itu Tidak hanya di Radio Di talk show Di seminar Dan seterusnya Bukan Tetapi maksudnya Pembicara itu Di tengah-tengah pergaulan itu kan ada Kita lihat orang yang cuman Diam aja Tetapi ada Yang selalu menempatkan dirinya Ketika bergaul Ketika kumpul-kumpul Dengan teman-teman itu Sebagai pembicara Di tengah-tengah mereka Nah jadi Kalau dia sampai Tidak datang Sudah Jadi sepi Nah kira-kira Seperti itu Dan Kalau mantan itu Bukan tipe Pembicara yang baik Di lingkungannya Tidak luas Di dalam bergaul Maka 3-4 bulan Perpisahan itu terjadi Sudah sulit sekali itu Untuk bisa Memulai Komunikasi Kembali Ya Nah maka Kalau mantan punya Ciri-ciri yang pertama ini Orangnya luas Di dalam bergaul Orangnya ramah Selalu nyambung Kalau diajak ngobrol Diajak Curhat Dan seterusnya Bahkan dia selalu Nyambung Ketika berbicara Dengan orang-orang Yang baru Pertama kali Dia temui Maka Peluang mantan Untuk minta Balik duluan Itu sangat Terbuka lebar Ya Kemudian Yang kedua Mantan itu Adalah orang Yang punya Pengalaman hidup Yang berat Ya Akrab Dengan penderitaan Artinya Mantan ini Adalah orang Yang Selalu Bisa Menghargai Sesuatu Itu kan Orang-orang yang Hidupnya Akrab Dengan penderitaan Itu Dia lebih Pandai Untuk Menghargai Segala Sesuatu Daripada Orang yang Hidupnya Enak terus Misal Mantan ini Lahir dari Keluarga Yang Misal Serba Kekurangan Sehingga Apapun Yang ingin Dia Dapatkan Atau Kepengennya Tadi Dia harus Nabung dulu Harus Bekerja Terlebih dahulu Dan seterusnya Atau Mantan ini Berasal Sebenarnya Dari keluarga Yang berada Tetapi Dia Disiasiakan Oleh Orang tuanya Misal orang tuanya Pilih kasih Dan seterusnya Nah Dia sudah Terbiasa Menderita Dia sudah Terbiasa Diabaikan Dia sudah Terbiasa Kekurangan Walaupun Orang tuanya Kaya raya Dan itu Banyak juga Ya Punya Anak Tiga Cewek Cewek Cowok Misal gitu Kan Ini orang tua Dengan anak-anak Yang cewek Kasih sayangnya Luar biasa Memang semuanya Sana Kuliah Merantau Yang jauh Tapi Yang cewek-cewek Setiap mudik Selalu Diongkosi Pulang Pergi Naik pesawat Yang laki-laki Cukup naik bis Padahal Kampung halamannya Jauh Kalau naik bis Perjalanan Bisa dua hari Dua malam Alasannya Selalu Kamukan Anak cowok Kalau Anak cewek Itu Kirimannya Satu bulan Berlipat Ganda Karena katanya Kalau anak cewek Kebutuhannya Banyak Yang anak cowok Kirimannya Selalu Kekurangan Alasannya Anak cowok Harus belajar Mandiri Dan seterusnya Nah Itu ada juga Keluarga-keluarga Yang seperti itu Nah Ketika mantan ini Memang backgroundnya Adalah Seseorang yang Sudah terbiasa Menderita Maka dia akan Lebih Menghargai Perjalanan Cintanya Dengan kita Kalau mantan itu Terbiasa hidupnya Senang-senang saja Apapun yang dia mau Bisa dia dapatkan Dia akan lebih cepat Melupakan Dia akan Lebih cepat Untuk mencari Pengganti Ya Daripada Seseorang yang Memang punya Pengalaman hidup Yang lebih Menderita Itu dia akan Lebih pandai Menghargai Pengalaman Masa lalunya Termasuk dia Menghargai Perjalanan Cinta Yang pernah Dia jalani Bersama kita Dulu Ya Itu yang kedua Yang ketiga Tentu yang Paling penting Mantan Mencintai kita Dengan cinta Yang sangat Besar Kita merasakan Itu Saat masih Bersama dulu Betapa khawatirnya Dia ketika Kita pulang Kemalaman Betapa khawatirnya Dia ketika Kita Lupa Memberikan Kabar Betapa khawatirnya Dia ketika Melihat kita Agak kurang Sehat Dan seterusnya Itu menunjukkan Bahwa Dia memiliki Perhatian Dan cinta Yang teramat Sangat besar Energi cinta Yang sebesar Ini Ya Kalaupun terjadi Perpisahan Itu berkurangnya Sedikit sekali Dan itu akan Menggerakkan Seseorang Untuk Datang Kembali Untuk Minta Kembali Duluan Ya Almar'u Ma'aman Ahabba Wa'anta Ma'aman Ahbabta Seseorang Akan bersama Dengan orang Yang ia cintai Dan engkau Akan bersama Dengan orang Yang engkau Cintai Jadi ketika Ada cinta Yang sebesar Ini Maka Orang Tidak akan Menyanyiakan Perasaan Cinta Itu Dia akan Berjuang Agar dia Bisa Bersama Kembali Dengan orang Yang ia Cintai Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawa Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh